Sampai jumpa di video selanjutnya Saya akan membahas bagaimana cara membersihkan tank atau aquascape yang sudah lama ditinggal Seperti yang ada pada video saya sebelumnya bahwa saya sempat membahas apa akibat dari aquascape yang sudah lama tidak diurus Yaitu salah satunya muncul musuh kebulitan para scaper berupa lumut Nah kalian gak usah pusing selama kalian memiliki tanaman yang masih bagus dalam bertumbuh Urusan lumut masih bisa diatasi apalagi lumut-lumut yang hanya menempel di dalam kaca kalian So bagaimana caranya? Saksikan terus videonya sampai habis ya Nanti disitu saya akan menjelaskan cara-cara saya merawat tank carpet sheet ini Nah mas bro langkah pertama yang saya lakukan adalah mempersiapkan alat pembersihnya Seperti yang kalian lihat pada video kali ini saya menggunakan sikat gigi saja Alasannya ukuran tank saya ini tidak besar-besar amat alias seukuran tank cupang Maka kalau saya menggunakan kapas, kemungkinan saya kurang maksimal dalam membersihkan sudut-sudutnya Jika kalian punya sikat gigi, manfaatkan itu dan gunakan untuk menyikat bagian-bagian pojok yang terkena lumut ya mas bro Apalagi di tank-tank kecil seperti ini, maka penggunaan sikat gigi menurut saya lebih bermanfaat dibandingkan menggunakan kapas yang ukurannya lebih gede Kemudian kelebihan menggunakan sikat gigi ini adalah kita bisa menjangkau ke bagian-bagian sampai dalam gitu ya Sampai ke setratnya Karena kalau pakai tangan dengan ukuran tank yang seperti ini, maka saya tidak bisa maksimal dalam menggosok sampai ke bagian bawah Kemudian selanjutnya, kalau kalian mendapati lumut seperti ini biasanya akibat dari penggunaan lampu yang tidak dikontrol gitu ya Jadi, kalau kalian pergi misalkan tidak melihat aquascape atau menyalakan lampu tidak diurus Maka pertumbuhan lumut seperti ini biasanya akan menjadi masalah pertama yang kita hadapi Solusinya sebenarnya gampang Jika kalian rutin membagi waktu penyinaran Dalam artian jika kalian tidak berlebihan dalam menggunakan lampu, maka lumut-lumut seperti ini bisa kita hindari Tetapi, langkah kedua kalau misalkan kalian sudah melakukan hal itu supaya tidak muncul kembali lumut-lumutnya Kalian bisa melakukan rutinitas maintenance Idealnya kalau kita melakukan maintenance dalam satu minggu ya sekitar 2-3 kali Cuma kan kadang ada orang yang berpikir semakin lama kita tidak menguras aquascape itu semakin bagus Nyatanya bukan kita lama-lama adalah menguras aquascape ya mas bro Intinya kalau kita memiliki hobi aquascape, maka kita harus tahu konsumensinya Kita harus melakukan maintenance atau perawatan Ibaratnya mereka itu tumbuh usah maksimal kalau kita rawat Tapi kalau kita biarkan ya jangan harap pertumbuhannya maksimal Salah satunya dari kurang perawatan adalah munculnya masalah-masalah aquascape seperti lumut ini Nah setelah lumut kita bersihkan dengan menggunakan air yang kotor yang nanti akan kita ganti Maka kita bisa mengambil air yang rusak tadi atau air yang kotor tadi Menggunakan alat-alat seperti selang atau menggunakan gayung atau menggunakan alat lain Karena saya kebetulan tidak memiliki selang kecil Nah saya menggunakan cup seperti ini Sebenarnya kurang efektif ya karena nanti tidak bisa menjangkau sampai bagian bawah yang ada di substrat Seperti kalian tahu bahwa kotoran-kotoran yang mengendap lama itu malas jatuhnya di substrat Mas bu Idilnya kita pakai jari terus pakai selang gitu untuk membersihkannya Tetapi karena ini tidak ada ya sementara saya menggunakan cup aja Setelah kita sisakan sekitar sepertiga dari air aquascape atau air di tank Kita masukkan air yang baru Usahakan menggunakan air yang memang benar-benar steril alias tidak ada unsur-unsur seperti amonia Atau kapur atau juga pembersih ya Kalau air pump itu ada namanya set pembersihnya Yang justru tidak baik-baik buat tumbuhan maupun buat ikan Nah lebih baiknya kalian menggunakan air pegunungan, air isi ulang atau air yang sudah diendapkan sekitar 3-5 hari Itu jauh lebih bagus Ini kondisi sekitar 5 menit setelah saya isi air Sebenarnya belum jernih-jernih amat Nanti saya akan update sekitar 1 jam sampai 2 jam setelah diisi air So, tonton terus videonya sampai habis ya mas bro Ya mas bro, inilah kondisi aquascape setelah dilakukan maintenance atau perawatan Bagaimana menurut kalian? Keren bukan? Inti dari video kali ini adalah ingin share informasi ke teman-teman Bahwa aquascape jika dirawat secara rutin maka hasilnya akan maksimal Mau dari harga murah sampai harga yang mahal pun jika tidak dilakukan maintenance Maka hasilnya juga tidak akan menunjukkan sesuatu yang indah sesuai harapan kita Oleh karena itu, rutin-rutinlah melakukan maintenance paling tidak satu minggu sekali Hanya untuk mengecek kadar air, nutrisi, kecukupan nutrisi bagi tanaman, dan juga kondisi lampu serta lumut yang ada di dalamnya Apakah sudah seimbang atau ada yang perlu dilakukan perawatan Nah jika kalian penasaran untuk video-video selanjutnya, silahkan tulis di dalam kolom komentar ya mas bro Sampai jumpa di video selanjutnya